Halo, saya Dr. Ray Basrowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gizi komunitas. Jangan maklum dengan pikun. Kalau kita berbicara mengenai nutrisi yang ideal untuk lansia dan orang dengan demensia, pada prinsipnya sesuai dengan anjuran asupan kecukupan gizi maupun beberapa rekomendasi dari badan diet dunia maupun nasional, pada prinsipnya asupan sumber nutrisi ODD adalah mengikuti standar asupan gizi seimbang. Tentu saja harus memperhitungkan jumlah asupan makronutrian atau saat gizi makro dan saat gizi mikro. Khusus untuk asupan saat gizi makro, seperti kita ketahui ada tiga jenis yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat memang harus hati-hati karena rata-rata baik pada orang lansia maupun orang dengan demensia sudah berusia lanjut sehingga asupan karbohidratnya harus dijaga. Apalagi karena metabolisme basal untuk orang lansia atau orang dengan demensia itu sudah menurun. Sehingga jangan sampai asupan karbohidratnya itu kemudian dapat mengakibatkan deposit energi yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan peningkatan risiko penyakit non-communicable disease seperti obesitas, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Itu sebabnya untuk karbohidrat sumbernya bisa dipilih dari sumber yang gampang dicernah dan dapat langsung menjadi energi seperti misalnya beras merah atau mungkin dari gandum-ganduman. Kemudian untuk protein juga sangat penting karena protein itu dibutuhkan banget untuk orang tua atau orang dengan demensia terutama untuk menjaga kualitas dan kekuatan otot serta untuk menopang mobilitasnya. Protein tentu saja bisa didapatkan dari sumber yang sangat esensial yaitu dari hewani seperti daging-dagingan. Tetapi untuk orang tua atau ODD yang sudah mengalami kesulitan untuk makan sumber protein seperti daging-dagingan bisa memperolehnya dari asupan alternatif yang lain seperti dari nabati, terutama dari kacang-kacangan. Susu juga merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk orang tua. Tetapi harus diperhatikan jangan kemudian langsung menjadikan sumber susu dari produk dairy. Karena kalau masih bisa mendapatkan sumber protein dari nabati, maka ini menjadi pilihan pertama dan pilihan utama untuk ODD. Kemudian untuk mikronutrien atau sat gisi mikro harus diperhatikan asupan vitamin dan mineral karena ini merupakan sat gisi kunci untuk menjaga metabolisme dan ketahanan atau daya tahan tubuh untuk orang lansia atau ODD. Untuk vitamin terutama yang harus diperhatikan adalah asupan vitamin B, B kompleks, kemudian vitamin E dan juga vitamin D. Kalau masih bisa makan makanan seimbang dari sumber makanan utama, maka suplemen mungkin belum menjadi pilihan. Tetapi kalau sudah mengalami kesulitan makanan, maka sudah bisa disarankan untuk ODD dapat menggunakan suplemen. Sebenarnya kalau bisa mendapatkan asupan makanan dari produk dairy yang sudah memiliki angka kecukupan gisi baik makro dan mikronutrien, ini sudah cukup. Tetapi kalau pola makan, frekuensi, dan pola asupannya juga masih belum sesuai, maka bisa dilakukan assessment dengan tenaga kesehatan. Kemudian dilihat mungkin ada asupan-asupan suplemen yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Yang harus diingat adalah asupan serat. Untuk ODD penting sekali karena sistem pencernaannya itu harus dijaga. Itu sebabnya asupan serat terutama yang datang dari jenis prebiotik, probiotik, atau juga simbiotik itu penting. Kenapa? Karena selain menjaga kesehatan seluruh pencernaan, penting juga untuk memberikan asupan terhadap kolonisasi bakteri-bakteri baik yang ada di sistem pencernaan. Terutama pre dan probiotik. Prebiotik itu adalah sumber makanan untuk menjaga pertumbuhan dari bakteri baik yang secara alami ada di sistem pencernaan. Sementara probiotik adalah bakteri baik yang kemudian dimasukkan di sistem pencernaan. Fungsinya adalah selain menjaga supaya kolonisasi dan pertumbuhan bakteri baik menjadi lebih terjaga. Kemudian yang kedua adalah aspek imunitas dan juga dapat membantu supaya pengiriman sinyal dari sistem pencernaan ke otak yang kita kenal sebagai konsep gut brain axis itu juga bisa terjaga. Asupan serat seperti pre dan probiotik bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Misalnya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, kemudian juga dari yogurt atau makanan-makanan yang berfermentasi. Tetapi kalau sulit untuk mendapatkan dalam makanan sehari-hari, maka juga sudah bisa dipikirkan untuk mendapatkannya dari produk dairy. Terima kasih telah menonton!